Halo, saya Reza Kurniawa dan selamat datang di channelnya Rejourney. Di video ini saya akan mendokumentasikan perjalanan bagaimana membuat sebuah produk yang memang layak untuk dipublish, digunakan oleh banyak orang dari mulai ideasi atau sebuah keresahan atau sebuah ide-nya memang betul-betul kita cari. Nanti kita moding, kita buat semuanya sampai install server, setting server, dan lain-lain. Dan memang ya ini produknya bakal dipakai. Oke, keresahannya seperti ini. Misalkan saya mau cari yang namanya Jadwal Film Bioskop Bandung. Oke, menunjuk. Oh, ternyata di Bandung sekarang lagi nonton ini. Oh, sampai ada website-nya. Jadwal nonton.com, bioskop di Bandung. Oke, saya cek. Padahal di web-nya udah ada ya. Sebetulnya ya nggak usah gini juga sih. Oh, tapi di sini dia disatukan. Ada yang dari X1 dan GGV atau CGV. Jadi di Bandung ternyata banyak kotanya. Karena memang kalau GGV filmnya suka ada. Oh, Cinemax juga ada. Oke, kalau ini daftar bioskopnya. No playing ada. Ya, intinya saat saya mau cari video atau saat saya mau cari nonton atau nonton film apa itu ada. Kalau misalkan ada jadwal apa lagi ya? Jadwal... Event Bandung. Kalau juga ada lah ya. Kalau ini kan ada tuh. Senin apa. Acara mendatang. Nggak tahu datanya dari mana. Ya, intinya saat kita mau cari event. Ini ada. Ini keresahannya dari saya pribadi. Saya, oke. Saya seorang muslim. Nonton itu nggak wajib. Datang ke acara yang memang seperti ini juga nggak wajib. Artinya nggak wajib saat saya tidak melakukan. Saya nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada konsekuensi yang memang harus saya terima. Ya, cuman nggak tahu aja atau kudet lah. Ada sebuah kegiatan yang memang khusus muslim bagi saya itu diwajibkan. Kegiatannya luar biasa. Sampai tengah hari di jam kerja orang harus berhenti. Terus orang datang ke kegiatan itu duduk. Macem-macem. Ada yang 15 menit sampai ada yang 1 jam. Ya, kalau dari pergi, dari datang sampai pulang mungkin 1 jam. Karena dia makan waktu. Makan waktu di jam siang. Dan ini hanya 1 minggu sekali. Setelah datang duduk. Ternyata kita sebagai yang hadir atau sebagai jamaah. Nggak boleh komentar, nggak boleh ngobrol dan harus mendengarkan. Yaitu adalah kegiatan Jumatan. Nah, saya pengen tahu apakah ada jadwal Jumatan di kota Bandung. Karena memang saya dulu nyesilinya di Bandung. Oke, saya coba cari. Jadwal Khotib. Jumat Bandung. Oke. Ada dari Tribun. Dan tanggal 2016. Dan ini nggak ada gitu ya. Oke, ada Masjid Trans. Ada jadwal kajian. Ini jadwal kajian. Beda. Nah, disini ada Masjid Trans. Dia bagus punya jadwal kajian. Ya, kalau misalkan jadwal ceramah Jumatnya ada nggak? Ya, cukup susah dicari. Dan ini webnya malah jadi company profile. Memang ada sih kajian-kajian. Tapi bukan ceramah Jumat. Nah, kerasannya muncul di sana. Jadi, saat misalkan saya mau cari ceramah Jumat, ya susah juga nyari jadwalnya gitu ya. Karena kenapa? Karena sayang-sayang gitu. Udah datang Jumatan. Karena itu memang wajib. Untuk datang Jumatan. Udah datang Jumatan. Duduk. Ternyata sudah duduk. Saya nggak tahu siapa yang bicara. Siapa yang hutbah dan tentang apa bahasan hutbahnya KA. Lebih baik, mungkin. Kalau misalkan saya tahu siapa yang bicara dan apa yang dibahasnya. Saya bisa mempersiapkan diri gitu. Apakah itu bawa cetatan? Ya, mirip seperti nonton bioskop saat. Misalkan saya tiba-tiba ada jam nonton bioskop. Nggak tahu apa judulnya. Hanya menemani. Datang duduk. Ya, mungkin untung-untungan. Kalau filmnya bagus ya. Saya suka, rame. Kalau misalkan nggak bagus. Ya, mirip seperti Jumatan. Nah, seperti itu. Jadi, saat saya nyari jadwal khotib. Itu susah. Kalaupun ada ya mungkin beberapa masjid besar. Nah, dari keresahan itu saya mikir gimana caranya ya. Ya, mungkin kalau misalkan pakai aplikasi. Karena saya seorang software engineering. Mungkin solusinya seperti itu. Jadi, saya bikin sebuah portal untuk menghimpun. Data-data jadwal kegiatan khotib Jumat. Jadi, misalkan. Misalkan ini pekan ini. Pekan ini mau Jumatan di mana ya. Tinggal buka aja website itu. Nanti muncul semua aplikasi. Muncul semua khotibnya. Oh, di masjid ini ada khotib ini yang ngebahas ini. Di masjid ini ada khotib ini yang ngebahas ini. Jadi, saat kita Jumatan, hari Jumat. Itu udah jelas. Oh, saya mau Jumatan di masjid A. Kenapa ya? Karena saya mau ngejar khotibnya. Oh, kenapa? Karena materinya ini. Jadi, betul-betul disiapkan. Nah, seperti itu. Itu sih keresahan yang saya alami. Karena ya sayang juga sih. Sekarang misalkan Jumatan. Asal Jumatan. Asal kewajibannya terpenuhi. Tapi begitu Jumatan karena tidak dipersiapkan. Menggunakan energi sisa. Duduk. Pas ngedengerin khotibnya. Nggak tahu siapa yang bicara. Ngebahas apa. Ya, jadinya nggak gitu. Itu mungkin saya sih. Ya, paling tidak. Dari keresahan ini saya punya ide. Untuk membuat sebuah aplikasi. Apakah nanti aplikasi dipakai atau enggak. Saya bakal coba tawarkan ke teman-teman yang memang di lapangan. Tapi untuk video pembangunan sebuah produk. Saya akan mulai dengan membangun sebuah aplikasi. Dengan tujuan untuk menghimpun jadwal hot tip Jumat. Apakah akan seperti apa. Ini masih ide dasar. Di video selanjutnya akan saya coba turunkan ke dalam sebuah requirement dan rancangan. Rancangan software. Database dan lain-lain. Mungkin UI. Juga apakah nanti ada mobile dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kamu punya ide terkait tentang video ini. Atau fitur-fitur yang mungkin bisa membantu keresahan saya ini. Atau mungkin kamu siap untuk membantu. Untuk operasionalnya dan lain-lain. Atau apapun itu komentar. Silahkan. Sebarkan juga videonya. Jika memang ide ini menarik. Dan video ini menarik. Terima kasih. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan saya Reza Kurniawan. Undur diri. Jangan lupa tetap bermakna. Terima kasih.